Tadi habis ini prepare dulu Gimana, gimana, gimana? Ya, Mas Tri dan Mbak Nabila mungkin bisa diceritain berbagi kebahagiaan hari ini seperti apa Mbak? Akad nikah dimulai dengan apa dan maharnya? Dan Mas Tri bagaimana ketika akad nikah akan dimulai apakah gugup atau seperti apa? Alhamdulillah hari ini acara yang sudah direncanakan dari keluarga kami berdua Alhamdulillah lancar acaranya Tadi kami akad mulai dari jam 7 pagi Setiap 7 pagi sudah mulai akad, prepare-preper, sudah dicubuh Bawang sebuah ya Terus, apa gitu dipenanyakan? Untuk maharnya apa saja dan Mas Tri gimana feelingnya menghadapi ijab kabul ya kan Secara berhadapan dengan Bapak dari Mbak Nabila seperti apa? Terus, apa gitu ya Terus, kenapa lega mulia? Terus Untuk tadi pas di Jumbo Gurga Assalamualaikum Alhamdulillah Saya Joy Saya ya Wancarlah One take one shoot One shoot Alhamdulillah Ada maknanya sendiri nggak Dari maharnya sendiri Kak Mas Tri Ada Makna maharnya ada Misalnya kami buat sesuai dengan Tanggal pernikahan 270 Nah 220 420 Rupiah Gitu Biar lucu aja angkanya kan Sesuai sama ini Gitu Kalau untuk logam mulianya beratnya berapa ya Kalau boleh tahu Mas dan Mbak Karena tadi katanya ada logam mulia ya Sesuai tahun Ini Jadi 23 Jadi pas 2704 20 23 Ijen nih maaf sebelumnya Kesannya seperti mendadak banget gitu ya Tiba-tiba langsung berlar pernikahan gitu Mbak Mungkin bisa dijelaskan kenapa sih menentukan hari ini sebagai tanggal pernikahan gitu Sebenernya Sebenernya Gak mendadak juga sih sebenernya Cuma kita Memang Gak share ke siapa-siapa Gak rame-rame Gak rame-rame Memang pinginnya Semua keluarga gitu ya Gak rame-rame Bukan terus acara yang berdadak itu Gak Sudah jadi rencanakan Tuh Jadi Terima kasih Ya Mbak Nabila dan Masri Untuk adat sendiri Memakai adat Apa ya Dan apa Apakah ada percampuran adat gitu Di pernikahan Kalian ini Makin bisa diberitakan seperti apa Gak ada sih Percampuran adat Gak ada Gak dipakai Semua apa ya Ada Ya Ya Tepakai jujah putri Gitu Mas Mas Tri Menyangka mungkin kan Kalian itu dua Udah kenal Mungkin kita kenalnya udah kenal lama gitu ya Sering gue bareng gitu Akhirnya sekarang bisa jadi teman hidup Bisa jadi pendamping Mas Tri Tidak Kenapa Mbak Teng Teng Enggak Masih-masih Kenapa Ya itulah cara Tuhan menemukan Enggak kita tahu ya Hidup rezeki maut itu Gimana jangan ceritanya Gak bisa nempat nubah Seri kebab Gak jodin udah sampai ya Nek Nek Mas Tri Ijin Apakah keluarga inti datang semua Atau hanya perwakilan saja Yang ke Jogja Dan untuk rencana Bulan Madu sendiri Kapan dan kemana gitu Keluarga inti Sebagian besar datang semua ya Jadi Ya keluarga inti sih Keluarga inti Keluarga inti Bagian besar datang Terus Kalau kita nanti Terimun Terimun itu Gak ada Pengennya Ngebolang aja Jalan-jalan Sesu-susur darat Gimana Sesu-susur darat Gimana Gimana kalau udah sampai duduk ya gak mau terus kata ibu ayam yaudah kalau ada niat baik disederakan itu aja Bang Tri ada rencana gelar resepsi mungkin di Jogja atau di Palembang enggak enggak ada perwakilan keluarga Bang bagian besar udah datang disini ya iya iya emang iya relasi-relasi nanti kita bakal bikin acara lagi dan kasih capeknya dua kali iya enggak sekali benar bisa kawa kawa aja liatnya emang ini aja sih simple-simple berarti bisa dipastikan tidak akan ada gelar resepsi ya Bang Tri ya enggak 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 udah hari ini aja Mas udah sampai Mas tapi ada dari perwakilan kawan-kawan artis atau Mavera sebagai manajemen datang Mas banyak enggak kita ini mas enggak kita kontak jadi banyak karena memang awalnya tadinya tuh kan memang mau antara keluarga Bang dan keluarga Nabila saya selesai private keluarga aja juga karena kebetulan ada beberapa teman yang sudah tahu duluan dapat wajaran-wajaran yang akhirnya tadi dia tahu jamnya dia tahu tempatnya gitu ya jadi datang mereka selamat berapa undangan atau berapa keluarga yang datang dari pihak Bang Tri dan Mbak Nabila selamat baru lakukan Tuhan tidak terkini 5 5 6 7 6 6 7